Salam sejahtera dan salam perpaduan Yang dipertua Dewan Rakyat Johari Abdul menjelaskan Tiada sebarang pelantikan jawatan kerajaan dibuat ke atas anaknya Muhammad Iqbal Sekaligus menafikan dia mengamalkan nipotisme Bercakap kepada Malaysia kini Johari berkata Anak lelakinya yang dipertikaikan itu sudah bekerja untuk dia sejak 14 tahun lalu Yaitu sewaktu dia menjadi ahli parlimon sungai petani Katanya setakat ini tiada sebarang pelantikan secara rasmi dibuat untuk anaknya itu Menjadi pegawai di pejabat speaker Dewan Rakyat Iqbal ini pegawai saya semasa saya jadi wakil rakyat selama 14 tahun lepas Justru sekarang dia hanya meneruskan tugasnya yang itu saja Gaji dia juga saya yang bayar jadi apa masalahnya kata bekas ahli parlimon sungai petani itu Semalam Malaysia kini melaporkan dunia maya dikecokkan dengan dakwaan Johari melantik anak lelakinya menjadi salah seorang pegawai di pejabat parlimon Antara individu yang awal membuat dakwaan tersebut Ialah ahli bersatu Badrul Hisam Saharin melalui ciapan di Twitter Pagi semalam dan mempersoalkan tindakan Johari Badrul Hisam mendakwa nama punu anak Johari Muhammad Iqbal Telah dipindah dalam direktori kakitangan parlimon dengan nama bapanya dipadamkan Awalnya dalam direktori staf ada terterah nama Muhammad Iqbal bin Johari sebagai pegawai tugas khas Namun lepas Nurul Iza Kantoy dilantik penasihat Anwar Direktori diedit bin Johari dipadam semua ada bin kecuali satu nama kenapa soalnya Menurut Johari pembayaran gaji anaknya itu tidak membabitkan kantung kerajaan Setakat ini katanya Iqbal membantunya sebagai pegawai bekas ahli parlimon Karena ada beberapa urusan yang belum sempat diselesaikan Ini bukan pelantikan Tak ada apa-apa setakat ini katanya Ditanya mengenai nama Iqbal ada terterah pada laman sesawang rasmi parlimon Dan menimbulkan tanggapan dia sudah mendapat pelantikan rasmi Johari berkata itu biasalah katanya Terima kasih telah menonton